Jangan Kamas Kamas ada apa? Apa kena ternyata ini begitu serang sekali? Lihat Ternyata sekarang Bajang sudah keluar dari tubuh di Pantang Kamas yakin itu? Ya Sikap di Pantang saat ini berubah sekali Dia sudah mengenali putranya Oh Terima kasih Engkau telah mengabulkan doa-doa Bagus kalau begitu kan Mas Aku itu senang mendengarnya Tapi Apakah Mas tahu? Kenapa sebabnya Bajang keluar dari tubuh di Pantang? Ini aku tidak tahu Tapi Semua ini sudah membuatku cukup bahagia diagam Iya kan Mas Aku juga ikut bahagia Tapi Kita harus berhati-hati Karena kita tidak tahu Kapan Bajang akan kembali ke tubuh area di Pantang Iya kan Mas Aku yakin Bajang masih ada di sekitar sini Sekarang yang aku khawatirkan adalah rakyat kita Oh tidak menyeramkan kok Siapa takut? Makhluk jelek itu sudah aku kunci Dan yang permaisuri Krisna Kejahatan Itu sudah menjadi tugas hamba Anak pintar Bapakmu pasti sangat bangga padamu Tapi Tapi kenapa kan Jeng? Krisna Bajang itu adalah mahluk yang sangat menakutkan Kalau kita tidak menanganinya dengan baik Aku takut Aku takut Kamu harus katakan Aku akan menunjukkan Dimana aku menguburnya Mari kan Jeng Sini lah aku menguburnya kan Jeng Krisna Kamu yakin mengubur Bajang disini? Tentu saja Aku masih ingat dengan baik kan Jeng Aku mengubur mahluk jeleknya Aduh disini Terima kasih Krisna Sama-sama kan Jeng Sambah pamit dulu kan Jeng Harimi Bagaimana? Kata si bocahnya gitu Dia mengubur Bajang disini Bapak Ayo kali Bapak Ayo Kata si bocahnya gitu Dia mengubur Bajang disini Bapak Ayo kali Bapak Ayo cepat Bapak Gali lagi Gali terus Bapak sudah menggali sangat dalam Tapi mana Bapak Bapak belum kelihatan Bapak si bocah tengik itu Menanam Bapak dalam-dalam Bapak Ayo kali lagi Jalan itu membohongi kita Bapak Ayo Bapak harus memakannya hidup-hidup Salam hormat Salam hormat Penggawah Iya kan Jeng Bisa panggilkan Kaman Danu Ada apa? Beri gue ampun kan Jeng Bukannya Kan Jeng di bangka sendiri Yang sudah menucat kepala Peraturan Kaman Danu Aku? Iya kan Jeng Pasti sudah terjadi kesalahpahaman Kalau begitu aku akan temui Kamandan Aku akan mengajaknya kembali ke bangun Anjang, tunggu Ada apa lagi? Bercuma saja kan Anjang tidak akan mungkin bisa menemukan Arya Kamandan Memangnya Kamandan pergi kemana? Kepala prajurit Kamandan Sudah pergi ke tempat peristirahatannya yang terakhir kan Apa? Di maskaman Danu Sambat terus berdua kita rancang Unggawa Jangan bermain-main denganku Katakan yang sebenarnya Tidak Ini pasti ada yang salah Bobo 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 Di mana Dimas Bobo? Cepat katakan di mana Dimas? Di mana? Gambar kematian Dimas Itu bohong kan Bobo? Kenapa Bobo diam saja? Kenapa tidak ada yang mengatakanku dari sebelumnya? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun Bobo? Dupa enggak Kamu tidak bisa mengingat apapun juga Karena jiwa kamu kerasukan Bajang Bajang Iya Bajang Bajang adalah anak dari kanjeng kepuwitaran dengan Arimi Dia dilahirkan dengan kekuatan setan Tapi Seburuk apapun dia Dia tetaplah putra dari kanjeng kepuwinaran Dengan menggunakan tubuh kamu Beliau mengangkat putranya Bajang Sebagai seorang tumenggung Jadi selama ini Bajang bersama yang ditunggu Kupu Bobo Iya Lalu Di mana Dimas Kamandano? Dia masih hidup kan? Kanjeng Hamba mohon dengan sangat Pertemukan hamba dengan Rati dan Kamandano Tidak ada seorang pun yang bisa menemui mereka lagi Mereka sudah dipanggil Sang Yang Wih Karena tidak perlu menyebutkan apa-apa lagi dari hamba Hamba telah mendengar semuanya dari Bobo Sang juara kematian Rati dan Kamandano Termasuk hamba yang telah memasukkan Bajang Jadi hamba mohon Pertemukan hamba dengan Rati Hamba mohon ganjeng Mau sampai kapan kita bersembunyi Kamandano? Kita tidak bisa selamanya begini Dimas Rati Tangan 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 Jantungku terasa ingin berhenti Saat mendengar kabar kalian berdua telah tiada Syukur Itu hanya ngomong kosong saja Aku senang melihat kalian berdua lagi Dari mana Kamas tahu keberadaan kami Bobo sudah menceritakan semuanya Dimas Jadi sekarang tidak perlu ada yang disembunyikan lagi Kembalilah ke Manguntur Kamu juga rati Kembalilah Dan menjadi Putri Manguntur lagi Tidak, Kamas Arimi dan Butokal Pasti tidak akan tinggal diam Jika melihat kami masih hidup Mereka pasti akan membuat kerusuan kembali di Bangun Dimas Kita tidak perlu mengkhawatirkan Buto Ijo itu Selama kita ada di pihak yang benar Aku yakin Sang Yang Widya akan melindungi kita semua Aku pikir Ucap penari yang dikenali juga Inilah saatnya kita menunjukkan semua kebenarannya Baiklah, Kang Mas Kami akan kembali ke Istana Manguntur Aku senang Dapat berkumpul lagi denganmu Kanjeng Hamba kemari membawa kabar bahagia Ada tamu penting yang datang ke Manguntur Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Kamu danu? Hormat hambakan Kamandan Ini keputusan yang tepat untukmu Karena Manguntur sangat membutuhkan Bukan begitu, Kang Mas Bukan hanya Kaman Danu yang datang Masih ada seorang lagi Seorang lagi? Ayah Cucuku Tunggu, Kang Mas Nari Rati tidak boleh kembali ke Kadipaten ini Sebelum kutukannya hilang Kalau tidak Dia akan membawa sial bagi Kadipaten ini Mohon maaf Kanjeng Tapi hamba tidak sependapat dengan Kanjeng Bukan Rati yang membawa sial pada Manguntur Melainkan Bajang Dialah yang membawa Manguntur ke hamba kehancuran Saya setuju dia Rati Rati Mas Rati Setiap hari Ayang selalu memikirkan kamu Ayang benar-benar Rindu padamu Aku juga selalu merindukan Ayang Turang aja Rencana kita hancur Hancur Bapak Kita kehilangan Bajang Dan perempuan sialan itu Kembali ke Manguntur Kamu menghantur Alimdi Kita belum kalah Bapak masih punya Sebulu satu macam cara Untuk menguasai istana ini Eh Dengan cara apa lagi Bapak Aku sudah hampir putus asa Dengan masalah ini Kamu terlalu gampang Memutus asa Alimdi Langkah pertama Kita harus mengorek Keterangan Dari Kristal Dimana Kita mencari Bajang Bagaimanapun Bajang harus kita temukan Alimdi Trisna Mendengar nama itu saja Membuat darahku mendidih Ini rasanya aku mencabik-cabik tubuhnya ini Duduk itu Kamu jangan tunggu Alimdi Padang-padang itu Salah satu kunci keberhasilan kita Kamu harus pandai-pandai menghadapinya Trisna Tolong kamu ingat baik-baik Di mana kamu menguburkan Bajang Karena Tempat yang kemarin kamu katakan Itu tidak ada sayang Aku tidak ingat kan Jum Tidak usah tergesa-gesa Pelan-pelan saja Coba kamu ingat-ingat kembali Ah sebentar Kamu mau kue kan? Ingat Di mana sayang? Aku boleh minta lagi Oh boleh-boleh Ayo silahkan Amir Sekarang kamu ingat Di mana kamu kuburkan Bajang Aku lupa kan Jum Tadi kamu bilang Kamu ingat Sekarang kamu bilang lupa Maafkan aku kan Jum Tidak apa-apa Trisna Nanti kalau sudah ingat Kamu beritahu Eyang ya Ya kan Jum Boleh aku minta kue lagi? Boleh Bajang Bajang kamu di mana Bajang? Bajang Bajang Jambiung kamu di mana? Bajang 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 kamu di mana? Bajang Bajang Alimbi Percoba saja kamu teriak-teriak Sepertinya Bajang tidak ada di sini Tapi kalau kita tidak mencari dia di sini Kita mau mencari dia di mana lagi, Bob? Kita sama sekali tidak punya petunjuk Di mana bocah sialan itu menguburnya Itu dia Alimbi Kunci kita ada di bocah bandel itu Jadi kamu harus memancingnya, Bajang Jangan sampai gagal lagi Karena waktu kita juga tidak banyak Kalau dalam beberapa hari ini kita tidak bisa menemukan Bajang Dia akan mati Tapi bagaimana caranya, Bob? Anak itu sangat pintar Dia sama sekali tidak bisa terkenal oleh rayuanku Kita harus bisa mengatakan kelemahannya Maksud, Bob? Jangan lupa hari ini ya Biarpun dia terpintar Tetap dia seorang anak kecil Dan kelemahan paling besar seorang anak kecil itu Ada di Bagaimana Bobo? Sempurna Anak itu pasti tertipu Radom Aku tadi berbohong sama Kanjeng Maharani Habis Aku bingung Kanjeng Maharani nanya aku terus Di mana aku menguburnya Makhluk itu Itu kan aneh Ya kan, Granom? Radom Tapi Kamu tenang saja Makhluk itu sudah aku kunci Dia sudah aman Dan Tidak ada yang bisa menemukan dia Ayo, Radom Makan lagi Ayo 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 Radom Aku tadi berbohong sama Kanjeng Maharani Habis Aku bingung Kanjeng Maharani nanya aku terus Di mana aku menguburnya Makhluk itu Itu kan aneh Ya kan, Granom? Granom Tapi Kamu tenang saja Makhluk itu sudah aku kunci Dia sudah aman Dan Tidak ada yang bisa menemukan dia Ayo, Radom Makan lagi Ayo 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 Biuk Anakku Aku rindu pada Biung Biung juga, nak Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, kan? Oh iya Biung sudah tahu Bumpung kesakitan Karena kemasukan baja Lalu Dimana makhluk itu sekarang, nak? Kita harus segera mencarinya Supaya dia tidak mengegubokumu lagi Biung tenang saja Aku sudah menguburnya Di tempat yang aman Banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!